Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali lagi di segmen lapangan terbuka seperti biasa gue kedatangan tamu temen gue yaitu Adiyani di gimana di? sibuk banget nih kayak sekarang? ha? engga biasa aja gue coba menyambut PSBB dengan tangan terbuka jilid kedua kan iya ini PSBB 2.0 ya makanya kita balik lagi ke zoom apa? biasanya kita bisa bisa bertemu di tempat outdoor sepi gitu sekarang back to basic back to basic again ini basic lu nih sepak bola kita akan bikin preview untuk Premier League season 2020 2021 ini comfort zone lu nih biasanya lu ada di comfort zone gue karena kita ngomongin sepak bola di Premier League besok akan mulai lagi wah lu seberapa semangat nih sebagai fan sepak bola besok Premier League mulai lagi mixed feelings sih kalo gue selama apa, dari mulai project restart terus kayak besok memulai season baru walaupun keadaannya di UK pun menurut gue gak kondusif sebenernya buat sporting events di gelar gitu kan sepak bola tanpa penonton menurut gue nah gak enak ya gimana ya kalo lu ke stadion dengan atmosfer yang gak ada dan di TV kita dibuat dengan atmosfer audio bohongan gitu sedikit mencoreng indahnya sepak bola dimana kalo pemain pun begitu mereka melewati white line dari lapangan mereka berupaya untuk bisa menikmati ambience dari lapangan crowd chance dan lain-lain dan ini praktiknya gak ada roh jadi serba susah ya buat pemain bereaksi untungnya walaupun di 2-3 game pertama project restart lu bisa liat lah kacaunya warna pemain juga yang lama off dan sekarang dengan-dengar season yang baru berakhir 2 minggu kurang lebih gitu kan dari yang kemarin dimulai lagi dan praktis pre-season nya hanya bisa pemanasan 2-3 game maksimal yang biasanya bisa tour Eropa, tour Asia, tour Amerika gitu kan ini semua tim hanya bisa bermain 2-3 game maksimal dan kemudian yang biasanya 6-8 game tentunya ini bukanlah persiapan ideal bahkan latihannya pun pagi dan sore ditambah lagi ada satu lu liat di salah satu latihannya salah satu tim di championship division mereka latihan mulai datang ke training ground mereka jam 7 pagi baru keluar jam 8 malam malam juga ya tapi ngomongin terus harus di bubble juga tuh gak boleh keluar-keluar dari training ground jadi ini keadaan yang berbeda dan membuat menarik sih sebenernya tapi ya gue lebih prefer bola ketika dimulai sudah dalam pandangan yang lebih baik sih sebenernya tapi kok kayak bubble di NBA lumayan sukses sih game ini seru-seru semua tapi ya beda banget sama sepak bola ya beda dong ya intensity game dari basket itu kan di lapangan yang lebih kecil tentunya akan membuat pertandingan walaupun dengan atau tanpa penonton lebih keras dan lebih seru untuk kita saksikan karena memang cepat banget kan operan bolanya kemudian poin-poin yang bisa dicetak gitu kan bahkan dengan pemain yang lama gak main justru defense kadang-kadang jadi gak terlalu diperhatikan karena di bubble banyak banget skor-skor over yang terjadi gitu kan tong ngomongin tour Asia wah kita biasanya langganan banget nungguin tim-tim ke siap oh gila tour Asia sejak berapa tuh tong? 2001 tong? iya dari 2001 2001 kita bareng ke Malaysia nonton MU itu jamannya Jabstam jamannya Ruth Van Nisteroy Ruth Van Nisteroy baru transfer ya iya Ferron juga kayaknya baru transfer itu kayaknya iya Ruth ditunggu satu musim kan karena dia cedera ICL tuh sama Ferdistan ditunggu dan akhirnya di KL dia baru datang tuh seru banget sih Ruth sempet minta foto dari lu tuh dari pokam lu nah lu sebagai fans sepak bola gitu kan gue tau lu sering banget ke Singapura ya karena kita tau paling deket Singapura lah ya tim-tim disana lu sering hunting juga untuk minta tatangan lu sebagai fans bola gak bisa melakukan itu tahun ini wah gimana tuh? ada yang hampa buat gue hampa banget pasti jadi Ferdistan itu saat yang paling apa ya biasanya kita tunggu karena banyak tour yang terjadi tim-tim Eropa berkeliaran di sekitar Asia terutama di Singapura karena ada ICC gitu kan dan sangat disayangkan dengan adanya pandemi kan susah ya lu mau ngadain acara-acara internasional friendly kayak gitu jadi ya sedih hati gue kita bisa nonton Champions League Final juga khusus kita dateng gitu kan keseruannya hingar-bingarnya semuanya jadi beda dan ada yang kurang lah di excitement untuk apa ya untuk menikmati sporting events ya kayak lu misalnya ke NBA gitu ke arena-arena itu kan lu feelnya kan beda dan lu udah excited dari pagi itu udah browsing gitu kan ya kayak kalo kita mau ke stadion bola juga apalagi kalo away-away matches gitu kan udah kerasa tuh musti travelnya dari pagi kita jalan ke train station terus langsung ke stadion itulah hal-hal yang gue rindukan untungnya gue paling penasaran nanti setelah ini semua selesai untuk minta foto bareng sama pemain tuh agak awkward gak ya? pasti kayak kalo udah udah ada protokol sih ada protokol sih kayak yang kemarin dilakukan iya gue liat di Borussia Dortmund itu ada jaraknya antara si yang ingin minta foto atau autograf sama si player biar biar kayak jarak social distancing aja boleh tapi dia ada jarak gitu kayak interview terus orang interview tuh pake mic jauh banget tapi ya everybody has to adapt yang pasti fotonya jadi kayak jalan gitu kayak gitu sih di Austria jadi kemarin ini kan gue di Fairmont itu sempet ketemu sama tim U19 Indonesia jadi pengen minta foto pun gue agak gak enak gitu ada perasaan kayak enak gitu kayak takut dan gue kayaknya juga melihat itu fans yang paling dekat dengan pemainnya itu udah kayaknya udah melalui mungkin mereka daftar online dulu kemudian ada tes-tes kesehatan berikutnya sehingga mereka bisa berjarak sangat dekat dengan para pemain itu kan karena ya emang gimana ya untuk keamanan pemain dan bahkan pemain yang udah di bubble pun dalam keadaan international game seperti kemarin nation league yang menurut gue aneh banget dimulai di sebuah season itu berlangsung dan membuat beberapa pemain kayak Mbappé jadi positif Covid juga itu ha-ha konyol dari UEFA yang itu ya mereka yang memang under pressure untuk memainkan para pemain ini dalam sebuah pertandingan karena banyak banget yang memberikan tekanan tentunya dari luar jadi yang ada ya sedikit maksa sih bener-bener sekarang kita balik lagi setelah pemanasan premier league ternyata pemanasannya cukup ngomongnya di tim yang paling aktif di transfer window kali ini boleh dibilang adalah Chelsea ya mungkin datangnya 5 pemain yang 5 dari 6 pemain yang bisa langsung masuk ke starting line-upnya si Frank Lampard menurut lu dengan upgrade ini apakah Chelsea bisa sukses? melihat dari persiapan pre-season memang ambisi dari Chelsea dan juga Roman serta menurut gue Roman kebawah semuanya solid ya mereka ingin membuat Chelsea bisa berbicara di Premier League bersaing dengan City di puncak kelas 9 dan menurut gue ini sebuah statement yang luar biasa mereka juga sempat diband transfer membuat tentunya keadaan transfer mereka yang saat ini adalah upaya mereka untuk mengejar ketertinggalan dari squad-squad seperti Arsenal United dan juga City untuk memulai season kali ini dan gue melihat signing yang mereka lakukan lu gak akan menolak apabila ada pemain-pemain juga sekelas kayak Harvard untuk bergabung dan dicampur sama pemain-pemain yang berpengalaman seperti Joel dan menurut gue salah satu pergerakan di transfer window yang paling aktif dan paling baik dan salut juga buat Marina Gronovskaya seorang wanita yang bisa membuat magnet London dan Chelsea ini memanggil pemain-pemain berbakat dari Jerman pertama yang Timo Werner juga datang cukup positif namun untuk lampad sekarang justru menjadi hal yang kalau mau bilang bisa menjadi berkurang bagi dia karena di musim lalu tanpa pressure berlebih dengan adanya transfer bank ini membuat dia harus mempercayakan pemain-pemain dari akademi dan on loan players yang kembali dan gue melihat sebenarnya lampad sangat kiawa untuk memanfaatkan para pemain-pemain yang tadinya tidak bermain di Chelsea on loan seperti Abraham yang kembali dan juga ada Mason Mount yang bersama dengan lampad di Derby County gitu dan tentunya pressure-nya beda kala itu mungkin targetnya adalah untuk bisa lolos ke Champions League dan ini sudah tercapai oleh Chelsea dan Lampard yang finish di pingat kembang dan sekarang semua tools yang dibutuhkan oleh Lampard untuk membawa Chelsea naik ke level berikutnya bersaing dengan sini sudah gue bilang sini semua udah dikasih ya oleh Romana Bramovic masuknya Ciago Silva juga ini satu adisi yang paling penting menurut gue di lini pertahanan dari Chelsea yang memang shaky dengan hanya mengandalkan misalnya Rudiger gitu kan tapi bila Chelsea ingin berbicara gelar juara tentunya satu tempat lagi yang harus dipikirkan oleh Frank Lampard adalah dengan menghilangkan Kepa ini semua orang ngomong Kepa semua ya semua bilang Kepa ini harus digialkan itu kalau Chelsea mau juara menurut gue satu slot lagi yang harus dipikirkan oleh Marina dan juga Roman serta Frank Lampard adalah memasukkan satu big name bookkeeper yang mungkin akan membuat lo kehilangan 50 sampai 80 juta pounds gitu dan mungkin ini bisa dilakukan di musim depan namun dengan squad sekarang ya gue melihat Walton bisa men-challenge City di top dari Premier League namun belum cukup ya dengan adanya kelemahan yang cukup signifikan di sektor penjaga gawang Willy juga menurut gue bukan penjaga gawang utama gitu kan dia hanya mungkin syarat pengalaman dan bisa diandalkan di Cups namun di Premier League dibutuhkan top yang belum Chelsea dapetin kalau lo sebagai Frank Lampard ceritanya lo akan pakai formasinya 4-3-3 atau 4-2-3-1 yang paling cocok untuk Chelsea 4-2-3-1 Chelsea paling cocok namun Lampard dengan kediasaan dia bermain attacking 4-3-3 ini tentunya lebih membuat Chelsea menjadi sepertimu yang yang sangat seru untuk kita tonton ya Pulisic disana juga memberikan dinamisme yang berbeda bagi second line dari Chelsea ada juga player-run ke season mereka Kovacic di musim lalu yang juga genius buat Chelsea dan menurut gue 4-2-3-1 menjadi skema yang lebih balance ya buat Chelsea ke depannya untuk bisa terus tampil baik di Premier League namun untuk first match juga ada beberapa kendara cindera yang tentunya lapar harus dikirkan karena confirm kayaknya Thiago Silva belum bisa debut dan Chilwell juga belum fit betul untuk bisa main buat Chelsea Polisic juga cerah kan ya Pulisic juga ya tapi ya masih banyak lah kalau di midfield pengganti dari Pulisic yang juga menurut gue gak mengejutkan sih dia bisa tampil begitu fantasis setelah project restart kemarin bergulir kembali oke sekarang kita pindah ke Everton ini Carlo Ancelotti mendatangkan anaknya nih Hamez oh iya anaknya anaknya ini orang dalam buat orang dalam buat strateginya Carlo Ancelotti iya iya terus dia ada juga menambahkan Alan dan juga ini satu lagi namanya agak susah ya Abdullah ya Abdullah ya Dekore ini ini tengahnya Everton semakin kuat jadi tahun lalu finish di mid table ya nah kalau menurut lu apakah dengan tambahan tiga pemainnya udah bisa nih push untuk atlet masuk ke Europa masih masih berat ya karena akan bersaing dengan Tottenham Hotspur dan juga Wolverhampton serta Leicester dan Southampton menurut gua untuk bisa menembus top 6 Everton masih membutuhkan dua signing lagi lah terutama di sektor pertahanan attacking wise variasi juga banyak namun gak ada yang terlalu berkualitas untuk bisa mendampingi Richa Rison masuknya Alan dan Dekore ini adalah dua adisi yang terbaik menurut gua dari Everton defensively mereka sangat solid terutama Dekore yang juga bisa menjadi 2 way player transisi buat Everton Alan knowledge taktiknya ini luar biasa untuk menjaga kedalaman diantara 2 center back dan landang yang akan dia kemati ini memberikan kemampuan untuk mengunlock James Rodriguez yang bisa bermain lebih ke depan bersama dengan Albert Lovin ataupun dengan Risa Bissok oke nah karena kita ngomongin juga satu saingannya lagi nih Wolf Wolverhampton atau Portugal B Portugal B Portugal B ini dia dapet baru dapet pemain Portugal lagi namanya itu adalah Fabio Silva ya kalo gua gak salah striker pemain muda itu pemain paling menurut gua shock of the transfer window buat Premier League ya karena kalibernya di FC Porto juga ini menjadi pemain yang sebenernya bisa berlagak buat tim-tim top di seri A ataupun juga di misalnya di Premier League gitu kan tapi ya dia memilih bersama dengan Ayahanda Jorge Mendes nah ini nah menurut lu kalo lu sendiri untuk Wolf harapannya season ini apakah mereka bisa mengulangi sukses musim lalu atau akan lebih sama persis kalo lu bilang sama persis gak gak bisa lebih karena untuk untuk menembus top 6 lagi-lagi lu punya squad depth yang bagus yang kuat balance juga antara bench dengan pemain utama gak boleh jauh berbeda namun Nuno Espirito Santo adalah pelatih yang yang bisa memberikan pompa semangat yang luar biasa ini terlihat dari dimana ekspresi dia di pinggir lapangan kemudian dia kedekatan dia dengan para pemain terutama yang Portugis dan keuntungan dari Jorge membangun Portugis LB di Wolverhampton adalah lu gak akan percaya bahwa di Molineux mungkin 5 atau 6 musim yang lalu lu akan melihat teman-peman Flare Continental seperti Ruben Neves kemudian ada juga Jota ini pemain-peman yang lu hanya mimpi karena gak mungkin mereka bisa memilih oh gue mau ke Wolverhampton gak mungkin jadi menurut gua pinternya Jorge Mendes juga untuk bisa membuat etalase ya buat teman-peman yang ada di bawah bendera agensinya dan teman-peman seperti Rawi Mendes bisa bisa ada di Molineux ini yang membuat tentunya kita terheran-heran juga dan ya ini keuntungan dari Wolverhampton bisa bersaing yang meramaikan persaingan di serat bola di Molineux bersama dengan Astor Gila nah kemarin kan nah kemarin kan kita baru lihat nih baru dapet diumumkan PFA Young Player of the Year dimana yang dapet adalah si pemain Liverpool itu back kanannya ya si Trent mana nih nama gua lupa baru gua bikin video Trent Alexander Arnold nah kalo lu gua kan paling suka pemain-pemain muda nih kalo lu expect pemain muda mana nih season ini yang bisa bersinar di Premier League gua melihat ada Billy Gilmore dari Chelsea yang bisa naik ya untuk untuk mengejutkan di Premier League oke jadi itu ya dah sekarang kita ngomongin prediksi top scorer deh Nih Jamie Fardy tahun lalu top scorer di Premier League apakah tahun ini dia bisa mengulangi itu lagi atau lu ada pilihan lain? kayaknya tahun ini gua akan memilih pilihan lain walaupun Barney akan tetap berbicara banyak di perbutuhan top scorer mungkin gak akan se fenomenal musim lalu ya dan juga kan di season sebelum adanya pandemic kan Leicester bahkan sempat diberingkat 2 dan ini collapse tiba-tiba karena lama gak berlangga mereka sangat buruk di di proyek restart gitu dan membuat mereka bisa tersusus setelah umur 15 poin dari Manchester United mereka akhirnya mengalami kemunduran yang sangat luar biasa dan membuat mereka bertukar posisi jauh hingga bisa disusul oleh United di peringkat ke 3 dan juga Chelsea kan di peringkat ke 4 jadi pilihan lu? untuk top scorer gue melihat Umba Meyang Umba Meyang ya oke itu juga Arsenal apa kabar season ini? Arsenal season ini tentunya gak akan seburuk season kemarin lah oke tapi kalo misalnya buruk juga itu Arsenal banget gak ada yang lebih Arsenal ketimbang udah dapet beberapa pemain dan udah punya Mitchell Atleta tapi malah jeblok itu Arsenal banget itu Arsenal banget memang selalu begitu ya nah tim kita di Manchester United cuma dapetnya Danny van de Beek ini pemain muda berbakat asal Belanda apakah impactnya bisa nih seperti dia bermain bersama Ajax nih? bisa bisa fleksibel dia bermain di posisi 6 posisi 8 bahkan 10 dan juga tentunya ini membuat lini tengah United memiliki dimensi yang berbeda ada van de Beek yang bisa kuat di transisi dan juga cerdik untuk bergerak dari second line tanpa bola menurut gue touches dia di sekitar area penalti selama air divisi ini 152 touches ini salah satu yang terbanyak di Europe juga karena kalo kita bandingin sama Bruno Fernandes itu walaupun dia berlaga buat supporting Lisbon dan juga United hanya 62 touches di sekitar area penalti jadi yang ditawarkan oleh van de Beek adalah sebuah pergerakan dari second line yang berbeda yang bisa menopang Anto Martial dan juga Marcus Rashford dan ini adalah season pembuktian buat Pogba walaupun dia sakit ya Covid dan menurut gue berlukan bermain mungkin di game kedua atau tiga tidak ada alasan buat Paul Pogba untuk tidak membawa United berada di posisi mungkin kembali bersaing di top 2 top 3 lah untuk menjadi juara masih jauh tapi untuk bisa ya paling tidak menyulitkan Chelsea dan Liverpool di peringkat 2 itu masih mungkin untuk menjadi target buat Paul Solskjaer dan juga Manchester United dan van de Beek adalah adisi yang cukup baik ditambah tentunya Sancho yang akan datang menurut gue hampir menuju tanggal 5 Oktober ketika transfer penuh akan tertutup Jayden akan bergabung yang bersama wah bisa nih Jayden Jayden bisa datang nih ya udah pasti karena Dortmund itu adalah klub yang menurut Ed Woodward sebenarnya yang ribet sebenarnya Dortmundnya apa agentnya sih? yang ribet sebenarnya ya karena Ed Woodward lineja perundingan untuk transfer adalah he's a total fool lo bandingin sama Marina Granovska ya yang bisa swift lo memplan sebuah tim untuk dibangun di musim lalu dan lo udah punya target-targetnya yang akan lo bicarakan dengan klub-klub yang tentunya seperti Timo Werner yang ada di Red Bull kemudian juga menurut gue Chilmall sudah ditetap oleh Chelsea dari musim lalu juga gitu kan ini berbeda sama Woodward yang menurut gue plan transfernya itu ya dimana ada hot prospect dan karena kalau dari segi membayar gaji dan lain-lain itu tidak ada masalah apalagi player ini bisa menjual banyak merchandise gitu kan tapi kan ketika lo gak bisa dengan pandai berdiskusi sama tim yang memiliki pemain itu kayak Sancho dimiliki oleh Dortmund sehingga Mihal Zorg juga akhirnya kesel banget gitu kan karena dia sudah set deadline dengan sekian ratus juta itu tidak dipatuhi oleh Ed Woodward dan Woodward maunya kan dengan potongan-potongan misalnya pertamanya 90 million pounds kemudian ada plus 10, plus 10 dan lain-lain itu sebenarnya masalah yang yang bisa diselesaikan lebih cepat lebih elok dengan lo di media jadi ramen yang panjang itu udah biasa buat United kan ketika ketika Woodward di situ di Glazers di situ udah hal yang biasa dimana kita selalu eh kita lepas deh lepas deh lepas deh gue fans untuk untuk harusnya sukses itu harusnya dalam bersaing di top atas dan untuk ketika sudah berpesta di peringkat ketiga lu harus kuat untuk menambah pemain gitu kan untuk bisa bersaing di peringkat top 2 atau first place itu untuk hal seperti itu Edward Woodward kurang kurang i mean he's not the right person for the job lah tapi kalo sama ada Glazers disana it's impossible to remove Tom ini tadi kan lu bilang Pogba season pembuktian kok menurut lu yang harus lebih membuktikan diri sebenernya Pogba atau Ole? Ole is not pembuktian Ole karena Ole menurut gue in the first place dia ditunjuk adalah untuk mengamankan Edward Woodward and the Glazers oke ya politically 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 ya jadi ya kalo lu taruh lu taruh legend setelah lu mengalami kekacauan dengan misalnya membeli Jose Mourinho dan kemudian lu juga di transfer window mengambil Alexis Sanchez ya tentunya sebenernya gak cocok bermain di tempat-tempat yang diposisikan oleh pelatih yang akhir kala itu gitu kan itu sudah udah 2 menunder dan kalo lu keluarin Jose Mourinho terus kemudian lu masukin lagi pelatih yang sebenernya lebih baik banyak kan tapi kan lu gambling sedangkan Ole pasti fans United akan diberikan waktu akan diberikan kita akan fans United akan lebih sabar gitu kan Ole menurut gue untuk membawa United menuju next level misalnya semifinal Champions League ataupun memberikan titel ke United masih perlu waktu tapi fans United dan Manchester United tidak tidak punya waktu lagi tong itu Alexis Sanchez katanya hari pertama langsung minta pindah gitu mau balik lagi gitu kan bukan kayak gitu sih yang dia omong itu beberapa kata-kata yang mungkin dibuat over the top oleh media cuma kan kalo dari kalau jika kamu ingin melibatkan Alexis Sanchez kamu harus membangun tim untuk Alexis Sanchez dalam sistem yang dia selesai 500 sekian ribu tahun per minggu dan kamu tidak membangun tim yang memiliki sistem yang memiliki pemain itu dan kamu punya Alexis Sanchez disuruh untuk bermain bukannya take on dari wing kemudian drive inside dan nembak dia memiliki bola di atas penalti dan di sebelahnya ada siapa? Andreas Pereira yang katanya mungkin akan menuju exit ya bersama Jesse Lingard kayaknya oh iya berera berera harus lah Valencia udah berbenar kan banyak team-team kayak apa Brighton West Ham pun akan mengambil apalagi David Moyes kan udah gak tau kalau ada pemain United yang available di market udah gak tau kayak Jesse Lingard mau ke West Ham itu sebuah season yang sulit buat Jesse karena secara pribadi ada masalah di keluarganya kan jadi ya kalau kita melihat Jesse Lingard yang prime itu fantastis tapi kesulitan dan dia tidak berkembang juga untuk ke next levelnya tentunya dia perlu challenge yang baru untuk mengamankan slot mungkin menghidupkan kembali peluang di tim nasional Inggris untuk Europe di tahun depan ini United udah cukup lah kita ngomongin karena kita pindah ke tetangganya itu kalau lu bisa 4 jam bro bisa 4 jam kita pindah ke tetangganya lah Manchester City nih City Pep sedih gak nih Messi gak jadi dateng nih eh dia gak ada di pertama emang gak pernah gak pernah itu gak pernah mau dateng dan menurut gue itu hanya perang di puncak tata Barcelona antara Bartomeu dan juga Lionel Messi untuk kalau lu mau ribut-ribut sama Lionel Messi you will not win that battle he has the whole city including the espanyol crowd the espanyol fans wants him to stay kayak you can't pick a fight sama your franchise player he's more than your franchise he is Barcelona yeah he is Barcelona oh yeah so if you wanna take care of Barcelona you pick a coach bigger than him in Barcelona Romo Kuman Romo Kuman is a former Barca Legend but it's not good enough for the job untuk gue ya karena kita jangan ngomongin La Liga La Liga ntar kapan-kapan ngomongin ya oh iya berikutnya berikutnya boleh lah oh iya Pep gimana nih Pep musim lalu Manchester City kalahnya 18 point nih sama Liga 18 point dan 9 kali kalah di Liga ini sebuah hal yang kita gak sangka-sangka namun menurut gue pribadi ini sebuah train wreck waiting to happen because they didn't do their job in transfer window but some company keluar and you don't get a replacement for company itu yang membuat susah Man City untuk bisa bersaing dengan Liverpool yang memang extraordinary lah di musim lalu padahal di awal musim ya gak terlalu jauh lah beda antara City dengan Liverpool tapi ya problem di lini pertahanan dan Almerick Laporte yang juga cukup lama cedera padahal dia adalah main player dari City di pertahanan dan Stone yang stagnan juga ya Stone yang stagnan ini membuat perkembangan City di pertahanan gak sesuai dengan harapan dari Pep Morteola dan ini coba di refine oleh Pep di musim ini dan signings yang dilakukan pun dengan masuknya Torres itu juga adalah satu signing yang menurut gue akan membuat agresivitas dan permainan City lebih baik pemain muda asal Spanyol tuh ya Spanyol dan Nathan Aki pemain yang akan membuat City tampil lebih solid di pertahanan karena dia bisa komunikasi dengan teman-temannya dan juga ball playing defender yang memang disukai oleh Pep Ward dari pertahanan bersama dengan Tad kan selalu gitu kan lu lebih kadang dari pertahanan passing game center back kepada Rodri sebagai DM gitu kan untuk memulai membuka pertahanan lawan jadi predictable cuman you can't defend against City untuk untuk season ini dan Foden ini adalah seasonnya Foden Foden datang kesana sebagai pemain utama bukan sebagai pengganti dari David Silva bukan juga sebagai pemain rotation tapi juga akan memberikan gaya yang khas dari City justru dari Phil Foden terlepas dari antiknya di luar lapangan karena menurut gue itu justru malah bonus karena ini adalah karakter dari pemain muda walaupun dia akan kaya Mason Greenwood ya harus ada extra quarantine dulu namun gak masalah lah luar lapangan seasonnya dan gue pikir Foden bisa menjadi pemain yang diandalkan oleh Pep untuk membuat City kembali ke tempatnya mungkin di pinjak kelasnya oke sekarang pertanyaan terakhir ini pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu paling ya mungkin ya Liverpool tahun lalu kan juara nih setelah 30 tahun ya gue gak salah ya dia puasa juara lalu hampir nyetak 100 poin juga musim lalu 69 ini tahun ini timnya gak banyak berubah ya gue lihat mereka hanya menambahkan satu back kiri doang ya ini namanya Kostas Simikas moga gue gak salah nyebutnya ini legend ketika tentunya Olympiacos berpesta di Emirates nah i see nah dengan tambahan back kiri ini apakah lu bilang Liverpool bisa menjadi juara lagi atau mungkin Manchester City nih yang akan menjadi juara musim mendatang? Liverpool tidak ada peluang tidak ada peluang tidak ada peluang ya kalau lu lihat Chelsea membangun banyak variasi senjata Arsenal memperkuat diri United mungkin dengan tiga signing lagi ditambah Van der Beek Liverpool kalau gue lihat dari kemarin ada klip yang sudah mulai nampaknya stresnya sudah mulai masuk ke sehingga mulai membandingkan oligarchs dan lain-lain Chelsea Man City yang dipunyai oleh pribadi-pribadi kaya gitu kan well lu juga dituasai oleh pribadi kaya cuman bedanya adalah they're Americans they don't understand dan kalau lu udah udah juara biasanya paling sulit mempertahankan paling susah lu harus memperkuat skuad lu karena everybody's gunning for you everybody's going to go here and play and get you dan kehilangan back pun center back ya Dejan Lovren untuk untuk kedalaman skuad juga berpengaruh dan menurut gue di Project Restart itu kita melihat beberapa kelemahan dari Liverpool terutama dengan tidak kliknya lagi trio mereka di depan tapi di Preseason kemarin menuju dimulainya Liga di musim ini udah mulai ada kembali signs bahwa Mane udah mau salah udah klikin lagi kan namun gue gak ngeliat bahwa Mane ini akan lebih lama lagi di Liverpool apabila Barcelona masuk untuk reuni dengan Ronald Koeman berpikir bersama dengan Gini Wijnaldum jadi ini ada kendala buat Liverpool kalau kehilangan Mane dan Gini dalam satu kesempatan Trans-Revenue ini bisa menjadi mereka terlempar dari pembicaraan top 4 bahkan yang membedakan juga dari segi pemain muda ya ada Elliot disana yang mereka dapat dari Fulham juga bagus jadi dibandingkan dengan skuad mudanya Chelsea kemudian juga ada Arsenal Arsenal belum ada belum ada 5 pemain yang yang bisa langsung masuk ke skuadnya di Liverpool untuk bisa menjadi pemain utama dari Liverpool dan ini membuat tentunya masalah buat Jurgen Klopp yang dengan gaya permainan ini membutuhkan pemain-pemain dengan energi dan juga level fitness yang tinggi ya dan gue melihat kalau mereka tidak men-sain Cialgual Kantara juga ini membuat sedikit khawatir lah fans-fans Liverpool untuk bisa mempertahankan gelar yang sudah lama di nanti didapat kemudian mungkin bisa lepas lagi hanya korang dari 2 minggu iya cuma 2 minggu doang ya iya makanya tapi kalau lu bilang kira-kira Liverpool bakal selesainya di posisi berapa nih? musim mendatang ini? ya bersaing sama Chelsea United Arsenal untuk Big 4 bisa ya? Big 4 ya tapi untuk menjadi pemimpin lagi itu sukar oke siap Dih terima kasih Dih kenapa? iya dengan pergerakan di Windu saat ini Liverpool akan cukup sulit lah untuk bisa mempertahankan gelar oke Dih gila gue belum bisa se-critical lu sih tapi ngomongin sepak bola karena lu gila banget bisa ngomongnya kayak tentang fitnessnya mereka tentang pemain-pemainnya kira-kira pergerakannya gimana tapi it's fun it's been fun gue udah gak sabar sih pengen ngikutin sepak bola lagi season ini pengen ngikutin Premier League kenapa? apa itu golf? golf, NFL, Formula One, motor GP masih banyak yang kita akan bahas basket, bola, golf wah F1 F1 juga iya jadi nanti ini gue sama Adi ini akan rencananya bikin podcast bareng ini kita masih mencoba membuat menjadi masih coba ngulik-ngulik biar bisa jadi nih podcastnya tapi nanti ke podcastnya kita akan ngomongin sepak bola basket dan mungkin olahraga-olahraga lain jadi tunggu aja ya guys Di thank you nih udah meluangkan waktu Jumat malam sehari sebelum Premier League mulai ya besok Premier League mulai dan juga Championship Division seru banget jangan lupa disaksikan Premier League mulai jam 6 belum oh oke nonton Adi tuh Adi gue gak tau channel apa di RTV oh iya gue di Championship Division jam jam 9 Huddersfield lawan Norwich City nah bagi yang mau nonton Adi jadi besok langsung nonton aja jam 9 malem tong once again thank you so much for always being on my channel iya dah kita jangan lupa ntar kita atur ya podcast ya pokoknya ya harus dong oke thank you so much guys semua yang sudah nonton sepanjang ini lumayan lama sih kita ketemu Adi lagi mungkin pas NBA Finals preview kali oh who you got for Game 7 who you got for Game 7 Boston Celtics di gue gak main bikin Celtics masuk final ketemunya Lakers oh Raptors lu apa lu masuk Raptors Raptors lah Raptors ya gue gak pascal saatnya iya pascal harus men kemarin 5 dari berapa pascal nahanmu lumayan ya besok lepas besok kayak lepas ya aduh jangan dong Celtics tuh haha Celtics besok ngefurnya 2,5 tuh haha aduh wow kayaknya angin-anginnya ke Celtics kayaknya besok tuh ya iya kalo kayak gitu sih bisa tuh kayaknya bisa sih kayaknya sih tapi kayaknya besok bensin udah pada abis tuh abis double overtime kemarin iya ya besok gak ada overtime lagi lah besok kayaknya sih agak-agak low scoring game feeling gue nih 87,92 iya mungkin bisa-bisa segitulah kira-kira lah haha Tom thank you so much ya once again kita ketemu lagi mungkin ntar sebelum main NBA Finals jangan lupa semua ya support Adi ya nih besok nonton ya pas Adi jadi pembawa acara sepak bola di TV oke thank you so much guys jangan lupa untuk like jangan lupa untuk comment and jangan lupa untuk subscribe thank you guys for watching we'll see you guys next video peace 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 peace